Intro Shalom bagi semua yang mendengarkan berita ini Biasanya saya address kepada warga kerajaan Now to everybody Tema perayaan Natal kita tahun ini adalah The Messiah Messiah artinya The Anointed One yang diurapi Orang tanya apa sih itu Al-Masih, Al-Masih Masih yang diurapi artinya The King Kita harus mengerti purpose Kenapa Allah menjelma jadi manusia Apa dia itu pengangguran Kita lihat bagaimana Sang Firman menjelma menjadi manusia Diam diantara kita Pertama-tama ketujuannya adalah menjadi raja itu Karena dia datang membak kerajaan Firman Allah menunjukkan bagaimana ketika dia ditanya oleh Pilatus Dan itu menjatuhkan hukuman mati sendiri-sendiri Apakah kamu seorang raja Seandainya Yes mengatakan Oh bukan saya kan cuma nabi Atau cuma guru Dia akan dibebaskan Tapi dia datang memang untuk menyerahkan nyawa Yes I'm a king And for that purpose I was born Untuk tujuan itu, untuk maksud itu Aku dilahirkan jadi raja Jadi jangan pernah berkata bahwa dia datang membak agama Kristen Sama sekali tidak Dia datang membak kerajaan Karena di dunia ini mungkin tidak kelihatan Cuma ada kerajaan Allah dan kerajaan Iblis Dan Firman Allah mengatakan Yohanes 3, ayat 8 dan 9 Menunjukkan another purpose Tujuan yang lain Yang tidak kalah pentingnya Untuk inilah anak manusia menyatakan dirinya To destroy the works of the evil one Untuk menghancurkan pekerjaan perbuatan Iblis Yaitu meruntukkan benteng-benteng yang dibangun oleh Iblis Melalui nenek moyang kita Benteng kemiskinan, benteng kebodohan, benteng dosa Benteng penyimpangan, segala macam Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk menghancurkannya Juga dikatakan disana Barang siapa berasal daripada Allah Tidak lagi tetap berbuat dosa Siapa yang tetap berbuat dosa Dia adalah keturunan daripada Iblis Dan jangan lupa Peperangan ini dimulai di Taman Eden Ketika Allah berkata Aku membuat permusuhan Antara engkau Keturunan dari Iblis Dan keturunan daripada perempuan ini Yesus datang sebagai the seed of the woman Karena tidak ada hubungan manusia Pria dan wanita Tetapi daripada roh kudus Jadi jelas ya Tujuan pertama dia datang membuat kerajaan The good news is the kingdom Saudara yang kasih Tuhan Manusia mencari kuasa untuk Bisa menguasai atau mengalahkan situasi sekitarnya Dan ini kabar baiknya It's not about jingle bells It's not about present in Christmas Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan Iblis Yang ada dalam hidup saudara dan Dibebaskan demi nama Tuhan Yesus Ini perayaan 40 tahun saya dilahirkan kembali Sehingga saya diberi kemampuan itu Tidak lagi berbuat dosa Tapi tinggal tetap di dalam dia Sebab apa? Benih ilahi diberikan pada setiap orang yang menerima Yesus Benih ilahi itu dalam bahasa aslinya His seed Seed di sana adalah sperma Seperti benih laki-laki begitu Artinya kita bukan cuma diselamatkan Kita diberikan DNA-nya Tuhan Dan DNA itu saya singkat saja Divine Nature Authority Kita mendapatkan yaitu Nature ilahinya Tuhan yang penuh kemenangan Karena itu berjalanan dengan penuh kemenangan Di dalam nama Tuhan Yesus Berita baik buat kita semua Alleluia Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!